Intro Red Sparks Mania bener-bener patah hati mendengar ini. Ya, pasalnya pemain andalan Red Sparks asal Indonesia, Megawati Hangestri akan hengkang dari Red Sparks usai kontraknya habis. Dan mendengar kabar Megawati yang akan habis pada bulan April tahun ini, Hyundai Hillstedt rupanya tengah bergerak cepat untuk mendatangkan pemain asal Indonesia tersebut. Ya, kabar itu mencuat dari salah satu media Korea yang santer memberitakan jika Hillstedt akan mengamankan pemain yang dijuluki Megatron itu. Kontrak Megawati di Red Sparks akan berakhir pada bulan April. Dan diam-diam, rupanya Hyundai Hillstedt tergiur untuk mendatangkan Megawati untuk menjadi bagian dari Hillstedt, tulis salah satu media Korea. SPF Sport Mendengar kabar tersebut, pelatih Hyundai Hillstedt, Kang Sung Hyong memberikan komentarnya. Pelatih berusia 53 tahun itu mengaku jika belum tahu pasti tentang kabar tersebut. Tapi jika benar, ia pun mengungkapkan jika Hyundai Hillstedt akan menjadi tim tangguh di Liga Poli Korea ini. Saya belum tahu pasti tentang kabar itu. Tapi jika kabar itu benar, Hyundai Hillstedt pasti menjadi tim tangguh dengan hadirnya Megawati, ucap Kang Sung Hyong. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Megawati Hangestri membuat kompetisi bola voli Korea Selatan kini mendapat sorotan dari para pecinta bola voli di Indonesia. Bukan hanya itu, performa apik yang ditunjukkan Megatron bersama klub Red Sparks pun berhasil mencuri perhatian pendemar voli di Korea Selatan. Aksi-aksinya di tas lapangan saat bersama Red Sparks kerap menjadi perbincangan di media sosial. Selain dikaitkan dengan Hyundai Hillstedt, belakangan santer kabar yang menyebutkan kalau ada pelatih Liga Poli Italia yang sudah menaruh minat pada Megawati Hangestri. Kemampuan pevoli andalan tim Nas Voli Putri Indonesia itu bahkan sampai membuat pelatih tersebut penasaran. Dengan kontraknya di Korea yang akan segera berakhir, banyak yang bertanya bagaimana nasib Megatron musim depan. Sementara itu, dikabarkan juga kalau pelatih asal Italia yang masih dirahasiakan namanya itu bahkan mengaku ingin melihat langsung permainan Megawati Hangestri. Saya melihat ada potensi besar dalam diri Megawati. Ia mampu tampil baik meski ini masih musim perdananya, tutur pelatih voli Liga Italia. Jika rumor ini memang benar, bukan tidak mungkin jika Megawati Hangestri akan melanjutkan karir ke benua Eropa mengingat kompetisi voli di Italia merupakan salah satu kompetisi terbaik saat ini. Mengetahui jika kontrak Mega akan berakhir, para rekan-rekan Mega di Red Sparks seperti merasa sangat kehilangan dan tak rela jika Mega meninggalkan Red Sparks. Para pemain Red Sparks juga mengungkapkan kesedihannya setelah mendengar kabar soal kontrak Megawati yang akan segera habis. Salah satu teman akrab Mega di Red Sparks, Yem Hai Seon juga turut sedih bila harus berpisah dengan Mega. Karena baginya, Mega sudah menjadi keluarga di Red Sparks ini. Dia telah banyak membantu saya entah di dalam maupun luar lapangan. Dia adalah teman yang baik dan saya sudah cukup dekat mengenalnya dan kita sudah seperti keluarga. Harapan saya, semoga kontrak Mega akan segera diperpanjang, ucap Hai Seon. Bukan hanya Hai Seon yang merasa kehilangan sosok Megatron, rekan Mega lainnya, Liso yang juga mengalami hal serupa dan mengungkapkan kesedihannya. Kedatangan Mega telah memberikan warna untuk tim ini, dia adalah pemain hebat dan saya mengagumi permainannya saya bisa belajar banyak dari Mega. Dan dia adalah sosok yang sangat baik, tutur Kapten Red Sparks tersebut. Terima kasih telah menonton!